Udah terlancur kena Sipilis? Tau nggak cara pengobatannya? Setelah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yaay Hai geng, sempet ada yang nanya nih seperti ini Jika sudah terkena Sipilis, bisa nggak sih disembuhkan? Nah, sebelum membahas hal tersebut Bagi kalian yang belum tahu apa itu Sipilis Kak Yaay kasih paham singkat dulu nih Sipilis sendiri adalah salah satu penyakit menular seksual Dan ini terjadi karena adanya infeksi bakteri Yang bernama Treponema Pallidum Yang masuk ke dalam tubuh Penyakit Sipilis umumnya menyerang mereka Yang sering bergontagan tipe pasangan Saat berhubungan seksual Sedangkan untuk ciri-cirinya Awalnya ditandai dengan luka kecil pada kulit Yang tidak menimbulkan rasa sakit Nah, sejak dari infeksi awal Bakteri akan menetap dan tinggal dalam tubuh Selama beberapa waktu sampai akhirnya aktif kembali Kondisi tersebut banyak membuat orang tidak menyadari bahwa Dirinya sedang menderita penyakit ini gengs Akibatnya nih, banyak dari mereka yang ketahuan Sudah dalam kondisi yang buruk Lalu bagaimana ya cara pengobati penyakit Sipilis? Sebelum dilakukan pengobatan Ada yang namanya diagnosis terlebih dahulu nih gengs Jika beruntung ketahuan dalam diagnosis awal Maka hal ini bisa membantu banyak nih Dalam mencegah penyebaran dan juga Mengantisipasi Sipilis menjadi kronis Diagnosis penyakit Sipilis biasanya dilakukan dengan tes darah dan juga pemeriksaan cairan tubuh nih geng Sedangkan untuk cara mengobati Sipilis Ini akan dilakukan berdasarkan tahap Sipilis yang diderita Contohnya nih, untuk mengobati Sipilis tahap primer, sekunder, dan laten Dokter biasanya akan memberikan suntikan penisilin Penisilin sendiri termasuk obat antibiotik yang banyak digunakan untuk mengobati Sipilis Nah, bagi orang yang memiliki alergi terhadap antibiotik jenis penisilin Dokter akan memberikan obat antibiotik lainnya yang berbeda ya geng Sedangkan, bagi penderita yang berada pada tahap tersier Atau neurosifilis Atau telah menyebabkan kerusakan pada organ tubuh Pengobatannya tetap sama Tetapi akan diberikan dengan Diberinya dosis tambahan dengan frekuensi dan pemberiannya lebih sering Apakah Sipilis bisa sembuh total? Penyakit Sipilis dapat disembuhkan total nih geng Jika pengobatan dilakukan sedini mungkin Jadi gini, semakin dini seseorang mengetahui dirinya mengidap Sipilis Maka pengobatan dini akan mencegah penyebaran bakteri tersebut ke organ tubuh lainnya Namun nih geng, bila bakteri Sipilis telah menyerang dan juga merusak organ-organ tubuh Pengobatan mungkin tidak membantu banyak nih dalam memperbaiki organ tubuh yang rusak akibat infeksi Oh iya geng, selama pengobatan pastikan ya untuk tetap berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit selamin Karena penderita Sipilis tidak dianjurkan nih untuk ngawur aja mengobati dirinya sendiri Selain mengobati, mencegah penularan juga ternyata sangat penting Berikut ini kak yang kasih tips untuk mencegah penyakit Sipilis Tidak bergonta ganti pasangan ya gengs Monogami alias hanya berhubungan seksual dengan satu orang aja Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual Oh iya, ada yang penting juga nih geng Jangan sekali-kali kalian terpedaya memakai obat-obatan berkedok herbal Ataupun dukun yang abal-abal Karena ini justru akan membahayakan kondisi yang kita alami Ingat gengs, serahkan semuanya pada ahlinya Yaitu dokter spesialis kulit selamin Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share Menyebabkan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan gengs video-video menarik lainnya Terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton!